Anda menyaksikan Economic Update bersama saya Syarifah Rahma dan saat ini kami terhubung bersama dengan Bapak Hari Hikmat selaku Sekretaris Jenderal dari Kementerian Sosial. Selamat pagi, apa kabar Bapak? Selamat pagi, Alhamdulillah. Terkait dengan isu yang saat ini juga menjadi perhatian dari masyarakat, terkait dengan pandemi COVID-19 yang juga sudah mulai berakhir, kemudian sudah memasuki masa normalisasi dan muncul tantangan-tantangan baru dan bahkan dengan isu-isu geopolitik juga. Ini saat ini kita tengah dihadapkan dengan krisis energi, pangan dan bahkan krisis keuangan juga kemarin disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Nah tentunya di tengah kondisi saat ini masyarakat kelas menengah dan juga bawah ini kan akan menjadi perhatian utama dari pemerintah, terutama dari Kementerian Sosial. Sejauh ini seperti apa Bapak terkait dengan perlindungan sosial? Ya, Kementerian Sosial kan punya tugas untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang termasuk fakir miskin, ya kelompok rentan dan tidak mampu. Dan memang pada masa pandemi COVID-19, paling tidak sampai akhir tahun 2021, itu terdampak dan sudah tentu mengalami kesulitan dalam hidup, dalam penghidupan, dalam penuhi berbagai kebutuhan dasar, ya termasuk pangan, dan juga banyak hal yang sebetulnya risiko sosialnya mereka terima ketika masa pandemi kehilangan pekerjaan misalkan. Kemudian mereka akhirnya juga masuk pada kelompok rentan, kelompok yang termarginal. Kita bisa melihat bagaimana gelandangan pengemis semakin banyak berada di tempat-tempat ruang-ruang publik. Itu semua salah satu dampak dari pandemi. Nah, karena itulah Kementerian Sosial, dalam hal ini tetap memiliki komitmen sesuai dengan tugas dari Bapak Presiden untuk memberikan perlindungan sosial bagi fakir miskin, pelompok rentan, dan orang yang tidak mampu. Karena berbagai program yang ada di kemudian sosial, memang tujuannya menjadi, paling tidak pada saat pandemi, itu menjadi safety net, menjadi jaring pengaman sosial. Agar mereka tidak terpuruk, tidak semakin terperangkap pada kemiskinan yang pada intinya, kemiskinan kronis bisa meningkat akibat dari pandemi COVID-19. Oke, dan ini juga yang kemarin menjadi concern juga dari Presiden Jokowi Dodo terkait dengan seperti apa agar angka kemiskinan ekstrim terutama ya Pak ya, ini juga tidak semakin besar tentunya. Nah, tapi di satu sisi kalau kita melihat mungkin dari progres kinerja Kementerian Sosial saat ini yang mungkin bisa kita lihat juga dari realisasi anggaran perlindungan sosial yang mana hingga 31 Juli 2022 lalu, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyebutkan bahwa realisasinya hingga akhir Juli ini baru mencapai Rp217,3 triliun atau bahkan turun 6,2 persen begitu dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, ini seperti apa Pak? Padahal di tengah kondisinya saat ini juga kita lihat tampaknya justru malah lebih menantang. Ya, tahun 2021 udah saja termasuk masuk kategori tingkat realisasi anggaran yang tinggi ya karena 97 persen lebih. Nah, tahun 2022 sampai semester pertama selesai ini kita masih menyelesaikan revisi DIPA sebagai konsekuensi dari diterapkannya Perpres nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial. Karena ada perubahan esoteka dari Kementerian Sosial. Sudah tentu ini mempengaruhi program-program yang ada dengan dilukidasinya di jen penangan fakir meskin dan badan pendidikan dan latihan serta penelitian pengembangan sosial. Nah, karena itulah ada sedikit hambatan di dalam realisasi tetapi dengan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bapak Nas bisa difahami kondisi tersebut dan pada akhirnya kita masih bisa mencairkan anggaran baik program yang beritas nasional maupun program lainnya termasuk penyelesaian anggaran atau pencairan anggaran untuk program keluarga harapan untuk 10 juta KPM dan juga bantuan program Sembako sebanyak 18,8 juta itu sampai pertengahan Agustus ini kami sudah dapat angka dari Onsfam itu sudah mencapai 77 persen. Jadi mungkin apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani itu pada posisi triwulan kedua awal ya. Sehingga kalau sekarang sudah masuk ke triwulan ketiga kita sudah bisa merealisasikan lebih dari 77 persen. Oke, nah disisa waktu yang mungkin hanya beberapa bulan lagi menuju akhir tahun seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Sosial agar bantuan-bantuan ini juga 100 persen bisa tersalurkan di tahun ini? Ya, kalau pelaksananya tetap sesuai dengan standart operasi prosedur yang ada dan situasi kan sudah lebih, katakan lebih kondisif sehingga proses pendampingan misalkan kepada para keluarga perlima manfaat itu bisa diintensifkan kembali karena pada masa pandemi sebagai contoh peningkatan pendapatan, apa, peningkatan kemampuan keluarga P2K2 atau Family Development Station itu sempat terti di program keluarga harapan. Kalaupun dilaksanakan itu para pendamping lebih mengoptimalkan pendekatan secara online. Sudah tentu ini berbeda kalau melakukan pendampingan intensif tapi dengan situasi pandemi yang sudah melandai maka para pendamping sudah lebih yakin untuk turun dan langsung bertemu bertatap muka dengan para keluarga perlima manfaat untuk memastikan misalkan pengasuhan kepada anak, kesehatan ibu dan anak termasuk misalkan imunisasi dan sebagainya kemudian juga pencegahan terhadap kekerasan, penelantaran, bahkan eksploitasi terhadap anak perlindungan sosial bagi lansia dan disabilitas serta juga upaya-upaya untuk meningkatkan prioritas mereka lewat kegiatan pembelajaran bagaimana melakukan usaha ekonomi. Nah itu upaya kita untuk menyelesaikan program bukan hanya mengejar target realisasi secara keuangan tetapi juga target kualitas. Artinya pendampingan ini sudah mulai kita optimalkan kembali sehingga hasilnya tidak hanya persentase angka realisasi sampai akhir tahun insya Allah bisa mencapai lebih dari 95 persen kami optimis untuk semua program PKN maupun sembako dan program atensi asisensi dan habitasi sosial untuk kelompok marginal tetapi juga kita berharap juga ada upaya yang lebih baik untuk peningkatan kualitas itu karena tujuan KMN sesitu kan meningkatkan kesejahteraan taruh kesejahteraan sosial, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup dari keluarga fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak maaf itu yang menjadi esensi bagi kembalian sosial. Ya, baik. Tapi kalau kita lihat lagi begitu ya Pak ya dari pernyataan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani menyebutkan bahwa sebetulnya untuk pemberian realisasi anggaran perlindungan sosial yang angkanya ini juga turun, ini disebabkan karena karakteristiknya yang berbeda apakah Anda sendiri melihat bahwa sebetulnya tantangan yang ada saat ini juga cukup berbeda ketimbang tahun lalu, dimana tahun lalu kita lebih berfokuskan kepada pandemi COVID-19 dan di tahun ini kita lebih berfokuskan kepada isu-isu terkait dengan inflasi, kenaikan harga, dan lainnya. Kalau melakukan satu analisis dampak terhadap sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 sudah tentu kita tidak bisa lepas dari situasi global. Jadi geopolitik global ini juga terproyeksi ya dari berbagai kajian memang situasinya belum membaik. Artinya ada risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Indonesia ini terutama dalam peningkatan pembangunan apakah itu ekonomi dan juga sosial dan juga berbagai kegiatan pembangunan lainnya secara fisik seperti infrastruktur. Nah, yang terpenting bagi pemerintah melalui pemberian sosial ada upaya yang tetap serius, tetap fokus, dan bahkan risiko dampak pandemi kemarin itu sudah menyasar pada kelompok-kelompok yang sangat miskin. Bayangkan kalau mereka selama pandemi sudah kategori the poorest of the poor, orang yang sangat miskin, terdampak oleh pandemi COVID-19, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sesuap nasi setiap hari karena mereka juga kadangkala hari ini mereka belum punya satu informasi besok masih makan atau tidak. Kalau mereka misalkan hidup dari kegiatan misalkan meminta-minta atau menjadi pemulung, atau mereka misalkan melakukan usaha-usaha yang sebetulnya serabutan, tidak berkelanjutan. Jadi yang seperti itu kan dengan situasi pandemi kemarin ya mereka terpuruk dalam perangkap kemiskinan yang lebih dalam. Nah inilah situasi ini yang harus dipastikan bahwa mereka tidak sampai kehilangan kesempatan untuk bisa bangkit kembali, untuk bisa pulih kembali. Itulah tugas kemerdian sosial lewat berbagai program bantuan sosial. Oleh karena itu, Bu Risma selaku Menteri Sosial sudah melakukan satu upaya dalam satu tahun terakhir ini bahwa masyarakat yang termasuk kategori fakir miskin, miskin, dan rentan tidak tergantung kepada upaya-upaya yang sifatnya bantuan sosial. Tetapi harus ada upaya yang lebih serius terhadap upaya peningkatan yang kegiatan yang lebih produktif. Ini yang diarahkan. Jadi walaupun mereka terima bantuan sosial dari PKH, tidak salah kalau mereka juga memanfaatkan bantuan tersebut untuk menjadi modal usaha, untuk menambah bahan-bahan untuk mereka berusaha, bahkan juga mungkin dia membuka usaha-usaha baru. Ya, selain daripada sudah tentu harus dipastikan upaya untuk peningkatan kualitas SDM seperti tujuan PKH itu tetap bisa dipertahankan. Karena kan program lain seperti program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, berbagai layanan kesehatan, dasar, dan pendidikan juga sudah semakin maju. Sehingga program keluarga harapan bisa diarahkan untuk memanfaatannya dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Itu juga bahan tersembako. Kalau dulu orientasinya kan sembako harus dijadikan barang untuk membeli sejumlah bahan pangan, kan? Beras, telur, dan berbagai tambahan makanan lainnya yang vitamin dan sebagainya. Tapi kita berharap juga pada masa tertentu, kemarin kan sempat kita gulirkan dalam bentuk uang. Nah, ini kan sebetulnya modal untuk mereka. Mereka mungkin bagi kita 200 ribu per bulan, bisa saja tidak punya arti yang signifikan. Tapi ketika mereka terima 200, apalagi diberikan misalkan karena kemarin ada percepatan, diberikan 3 bulan, mereka dapat 600 ribu, itu nilainya cukup besar. Untuk memulai usaha kembali yang mereka hilangkan. Atau. Atau. Atau.